Terima kasih Misalnya hirup ikut tentang kasus yang menimpa sejumlah aparat di Pengkok Makassar itu terkadang dikaitkan dengan persoalan politik meskipun itu dalam persepsi pihak kepolisian itu murni sebagai tuntutan penegakan hukum. Nah kemudian dikaitkan dengan misalnya lawan politik. Ini aroma seperti ini memanaskan situasi. Nah kalau ini kemudian terjadi pengerasan pasca penetapan pasangan calon berdasarkan nomor urutnya. Ini bisa berkontribusi terjadinya potensi-potensi gesekan. Tetapi sekali lagi kita berharap bahwa masyarakat Makassar itu sudah masyarakat yang sadar tentang bagaimana perbedaan dalam berdemokrasi. Memiliki kecerdasan politik yang sudah bisa kita harapkan menjadi bekal terjadinya proses pilkada, proses politik secara aman dan terkendali. Tetapi sekali lagi itu juga sangat ditentukan oleh posisi dan perang penyelenggara dalam hal ini KPU dan PANWAS. Apakah mereka secara objektif kemudian tidak pandang bulu menegakkan aturan terhadap siapa saja diantara pasangan calon berikut dengan timnya jika melanggar aturan-aturan yang diharapkan bisa membingkai mereka untuk berkompetisi secara sehat. Itu yang penting. Jadi sekencang apapun misalnya semangat antara pasangan calon, kalau penyelenggara itu tegas, netral dan melakukan fungsinya secara profesional dan proporsional di-backup oleh elemen-elemen keamanan dan masyarakat ataupun media, tentu itu akan menjadi dinamika yang membuat masyarakat semakin selektif, semakin mendapatkan informasi yang banyak untuk menentukan pilihan secara tepat. Tapi di mana peran dari pasangan calon sendiri untuk meredam hal-hal yang seperti ini ataupun kemungkinan gesekan-gesekan? Ya pada intinya pengendalian dinamika yang secara negatif mengarah kepada konflik itu bertumpu pada pasangan calon itu sendiri. Karena mereka yang akan bertanding dan mereka yang akan dimenangkan dan mereka akan mengalami penderitaan jika kalah. Nah jika persepsi tanggung jawab keamanan untuk berkomitmen berpolitik secara santung di dalam event pilkada ini yang dilontarkan misalnya, yang dikemukakan dan kemudian dipegangi secara teguh oleh pasangan calon, saya pikir elemen dibawahnya mulai dari ting sukses sampai konstituen dan masyarakat bawah itu akan bisa mengerti. Tetapi sekali lagi itu juga harus bersinkronisasi secara sinergis dengan penyelenggara. Baik sekali lagi ya hubungan antara pasangan calon dan juga penyelenggara. Netralitas penyelenggara juga penting di sini. Tapi Pak Asur ada yang menarik juga, ada dua daerah di Sulawesi Selatan yang menggelar pilkada juga yaitu ada Kabupaten Endrekang dan juga Kabupaten Bode. Hanya ada masing-masing hanya punya satu pasangan calon. Ini akan ada dinamika kah atau justru ini akan membuat pilkada menjadi lebih nyaman atau lebih aman seperti itu? Sebenarnya ada plus minusnya tetapi terlepas daripada itu ini patut kita sayangkan dalam kontestasi demokrasi. Tetapi sekali lagi kita tidak bisa menyalahkan pasangan calon karena secara psikologi politik pasangan calon itu ingin menang secara muda. Nah salah satu persepsi menang secara muda itu adalah melawan kotak kosong. Nah yang patut kita sesalkan di sini adalah partai politik. Karena partai politiklah yang memberikan kendaraan. Nah mestinya partai politik ini menciptakan dinamika kontestasi. Tetapi ternyata partai politik tidak memberi ruang dinamika konsentrasi sehingga terjadi ada pasangan yang akhirnya melawan kotak kosong. Ya seperti di Endrekang termasuk di Kabupaten Bone. Nah termasuk misalnya di Kota Palopo yang tadinya ada calon independen yang tidak mendapat ruang dari partai politik tetapi akhirnya kemudian digugurkan oleh KPU. Nah termasuk di Kabupaten Luh yang memungkinkan lebih dari satu pasangan tetapi karena ulah politik daripada partai yang memberi rekomendasi dobel dan akhirnya setelah diperifikasi yang akhirnya keluar adalah hanya dua pasangan calon. Jadi partai politik di sini berkontribusi menciptakan terjadinya kotak kosong. Nah seperti misalnya akhirnya di Endrekang karena dinamika politik yang diciptakan oleh pasangan calon yang bahkan menghadapi kotak kosong direspon oleh kelompok-kelompok politik di masyarakat yang akhirnya membuat sebuah aliansi solidaritas partai kotak kosong. Nah ini sebenarnya kan merupakan sebuah kritik secara tidak langsung dalam bentuk sosial politik masyarakat terhadap partai karena partai tidak memberi ruang terhadap terjadinya kontestasi antar pasangan calon yang terjadi di daerah bersangkutan. Tetapi sekali lagi bahwa setiap kontestasi yang terjadi di masyarakat dalam kontes perubutan atau pengambil alihang kekuasaan itu rentan terjadi komplik. Hanya saja apakah komplik itu dalam tataran masih terkendali atau terbaca ataupun tidak berpotensi secara manifest itu sangat tergantung oleh kultur demokrasi di masyarakat itu. Nah kultur demokrasi kita kan sangat ditentukan oleh pelaku-pelaku politik kemudian aturan dan termasuk dalamnya ada aparat penegak keamanan. Nah sejauh mana itu berinteraksi secara harmonis disitu juga akan menentukan seberapa besar potensi komplik itu terjadi. Tetapi satu hal yang menarik ya, satu hal yang menarik bahwa ketika Sulsel misalnya ditengarai sebagai wilayah pilkada politik yang berada di Sona Merah, Kapolda Sulsel justru beranggapan bahwa kita jangan berpikir seperti itu, justru bagaimana Sulsel ini aman dan damai. Jangan kemudian pikiran masyarakat direcoki dan kemudian media terpancing kemudian mempublikasi tentang bahaya-bahaya potensi komplik karena telah dicat sebagai Sona Merah. Justru situasi penilaian seperti itu harus diputar balikkan justru bagaimana wilayah Sulsel ini bisa aman. Oke, tidak lagi disebut sebagai Sona Merah begitu ya. Kenapa? Karena itu sangat tergantung oleh pelaku politik, oleh elit politik, oleh masyarakat, oleh media. Kalau mereka sepakat bahwa tidak perlu ada komplik dan kita harus mencegah komplik secara bersama, termasuk misalnya dalam pembicaraan kita pada hari ini bagaimana memberikan penjadaran secara umum kepada masyarakat bahwa kontestasi Pilkade ini seyuknya hanya melahirkan pemimpin tanpa meninggalkan jejak-jejak penderitaan dalam bentuk komplik dan tergerusnya perasaan masyarakat. Pak Suwar, kita bicara soal Sulawesi Selatan. Sulawesi Selatan ini seperti kita tahu bahwa cukup tinggi politik transaksionalnya. Nah, Anda menurut akan seperti apa kemudian? Fenomena politik transaksionalnya tidak hanya merupakan fenomena Sulawesi Selatan, tapi fenomena nasional. Nah, fenomena nasional. Mengapa? Karena itu sudah menjadi kebijakan yang ditoleransi oleh partai-partai sebagai pelaku politik yang ada di seluruh wilayah. Secara tidak langsung. Secara tidak langsung, ya. Nah, tetapi sekali lagi, politik transaksional itu sangat ditentukan misalnya intensitas dan frekuensinya dalam bentuk kultur masyarakat. Ada kultur masyarakat yang merespon itu secara malu-malu dan menganggap itu sebagai sebuah transaksi yang harus dilakukan di ruang tertutup. Tidak boleh dibawa di ruang terbuka karena bisa menciptakan komplik ataupun ketersinggungan sosial. Tapi potensi ini masih cukup besar kah terjadi di Sulawesi Selatan? Ya, cukup besar. Karena terbukti ya dari berbagai survei bahwa potensi transaksional itu masih memungkinkan terjadi di masyarakat. Misalnya, membeli suara dengan uang atau politik uang. Itu masih terjadi. Hanya saja memang kalau berdasarkan pengalaman di event pilkada periode lalu, itu besarannya tidak sampai 30 persen. Artinya masih ada 70 persen masyarakat yang tidak mau memberikan suaranya melalui proses transaksional. Kalau potensi turunnya adakah? Kita lihat nanti, apakah proses pemberian suara atau perulian suara itu dilakukan secara fair? Tidak melalui transaksional politik dalam bentuk politik uang misalnya. Itu nanti, ini akan menjadi ujian di event pilkada yang serentak di Sulawesi Selatan. Pilkub ini menghadirkan empat pasang calon. Empat pasang calon ini apakah kemudian membuat masih akan ada politik transaksional? Ataukah dengan beragamnya pilihan calon yang akan membuat masyarakat lebih sadar untuk tidak terpancing dengan transaksional? Politik transaksional terjadi karena beberapa faktor. Pertama karena moral politik pasangan calon itu sendiri. Apakah bersetuju kalau dia menggunakan politik transaksional dalam bentuk politik uang itu sebagai alat efektif untuk mendapatkan suara? Apakah itu mereka mau laksanakan atau menolaknya? Itu pertama dari pasangan calon sendiri. Dan kemudian itu juga terkondisi melalui dinamika team sukses sendiri misalnya. Ataupun orang-orang elit-elit politik melekat ataupun tokoh-tokoh sebagai forgetter di kelompok itu. Apakah itu mereka terima atau mereka bisa memahami, dilakukan dan mereka tutup mata? Itu pertama. Kedua adalah sejauh mana pengawas, pemilik sendiri dalam ini, Bawaslu-Bawaslu secara ekstensif dan intensif melakukan pengawasan dan kemudian memberi sanksi pada kesempatan pertama sebagai sebuah upaya agar terjadinya efek jerah. Nah ketiga adalah pada kontrol media dan kemudian aparat penegak hukum. Dan keempat ada di masyarakat itu sendiri. Apakah masyarakat memang merespon untuk menerima hal-hal seperti itu? Kalau masyarakat sendiri yang menolak, maka sekalipun itu menjadi salah satu alat strategi untuk pemenangan pilih bagi pasangan calon bersangkutan, kalau masyarakat menolak itu tidak akan terjadi. Jadi terpulang ke masyarakat. Hanya saja memang masyarakat ini kan merupakan sebuah kelompok yang tidak statis mereka dinamis. Dan fleksibel, saling berinteraksi. Tadinya misalnya mereka menolak tetapi karena ada upaya yang sistematis, secara rapi, terstruktur, mempengaruhi mereka bisa akhirnya jebol juga masyarakat itu. Terlebih kalau pengawasnya misalnya abai ya, tidur. Itu bisa saja terjadi. Dan politik transaksi seperti itu akan menentukan rendahnya kualitas demokrasi kita. Yang ujungnya adalah kualitas pemimpin yang terpilih juga akan terpengaruh. Mudah-mudahan tidak terjadi seperti itu. Berarti di sini kedewasaan dari pasangan calon, kedewasaan dari masyarakat, dan kedewasaan kita berpolitik yang paling penting. Dan komitmen terhadap demokrasi yang bersih. Komitmen terhadap demokrasi yang bersih. Pak Surahasan, terima kasih atas waktu hari ini sudah berbincang bersama dengan kami di Dialog Kompas Sulsel. Dan saudara sekali lagi tentu saja kita berharap bahwa dinamika politik pasti akan terjadi dalam setiap event pilkada, ataupun pemilihan kepala daerah. Tetapi bagaimana kita mampu meredam diri, dan kemudian juga bagaimana para pasangan calon mampu meredam tim suksesnya. Ini yang paling penting untuk menciptakan demokrasi yang aman dan juga nyaman tentu saja untuk kita semua. Usai jeda berikut ini kami akan kembali dengan beragam informasi menarik lainnya tetaplah di Kompas Sulsel.